Hei hei hei, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang kembali di channel youtube aku, Martin Family Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Ini tuh pagi-pagi ya mam, setelah bu Martin ke pasar dan juga menyiapkan keperluan kiosk jus Ini aku mau sarapan dulu ya teman-teman, sebelum nanti lanjut untuk beberes rumah Aku mau bikin roti tawar favorit aku ya Praktis aja mam Ini tuh cuma roti tawar, aku oles margarin ya Semuanya dua-duanya Biasanya kalau ada punya oregano kering, bisa kita taburkan oregano Terus ini lanjut aku langsung microwave ya mam Kurang lebih 10 menit ya Nah sambil nunggu rotinya mateng, kering Dan ini aku bikin teh ya mam, aku mau bikin teh anget bunga telang Untuk satu cangkir ini aku biasanya pakai segini, sekitar 7 atau 8 kuntung bunga ya Ini aku cuci dulu, terus aku seduh pakai air panas Warnanya langsung berubah biru ya Ini tuh sehat loh, banyak manfaatnya Ini aku pakai gula batu ya mam, bisa juga kalau mau pakai madu juga bagus Nah ini rotinya sudah mateng Ini tuh enak banget, roti plus teh bunga telang Ini aku ambil dulu bunga telangnya ya Rotinya ini tuh favorit banget aku mam Dia tuh karena dimerkawiff lumayan agak lama ya Jadinya dia tuh crunchy crispy gitu loh Rasanya tuh guri-guri kayak pakai geju gitu mam Apalagi ditambah oregano kering ya Ada kayak ada rasa Italia-Italianonya gitu mam Pagi ini rencananya setelah sarapan Aku mau beberes dapur mam Karena kan kemarin sudah sebulan sibuk, gak sempet bersih-bersih Jadinya hari ini agendanya beres-beres dapur Dan coba nanti lihat mau makeover meja dapur ya Perut sudah kenyang, lanjut kerja Ini aku bersihkan mulai yang paling atas ya mam Ini aku turun-turunin semua barangnya Ini tuh udah berminyak banget mam Karena sudah sebulan penuh gak aku bersihkan ya Jadinya tuh udah lengket semuanya Ini aku sirap, eh sirap Aku semprot, semprot pakai pembersih dapur ya Yang anti minyak ya Rah atas udah bersih, ini aku balik-balikin lagi toplesnya ya mam Sambil aku lap-lap Tutupnya juga pada kotor Semua berdebu ya Dapur boleh sederhana Tapi kalau bersih itu kan kita nyaman ya mam Mau masak juga enak, nyaman Jadi masaknya tuh semangat Doaku semoga kedepannya bisa membeli rumah impian Dan juga bisa membuat dapur impian Amin ya Tuhan, amin Karena sekarang memang kami masih tinggal di rumah Dina Jadi harus berpuas dengan apa yang ada Paling enggak, ini aku make over tipis-tipis aja Yang low budget ya mam Biar dapurnya nyaman Yang terpenting itu bersih Harus selalu bersyukur ya Karena masih disediakan negara Tempat untuk berteduh Yang tentunya harus kita rawat Kita jaga Dan juga kita bersihkan Sehingga bisa nyaman untuk kami tinggali Sampai nanti kita sudah punya rumah impian sendiri Ini lanjut aku bersihkan rak kedua ya Ini juga sudah bersih Sudah selesai Ini aku balik-balikin lagi toplesnya Tata kembali Toplesnya juga masih ala kadarnya ya mam Nanti kalau ada rezeki lebih Rencananya mau aku beli baru Toples-toples yang warnanya matching Untuk sementara biarkan ini dulu ya Karena kan belum urgent ya Jadinya apa yang ada kita pakai dulu Nah ini aku ganti air untuk tanamannya ya mam Biar dia jadi seger lagi ya Sudah selesai Ini aku lap-lap mejanya Karena ini tuh juga minyak semua ini mam Ini aku lanjut ke rak-rak perminyak-minyakan dan perbumbu-bumbuan ya Ini aku turun-turunkan semuanya Ini aku mau lap satu-satu Nah akhirnya selesai Tinggal lap-lap kembalikan lagi ke tempatnya ya Ini loh mam aku mau kasih lihat ya mam Meja dapurku ini kan dari kayu ya Dari tripek ya Terus gini Lapisannya tuh lama-lama jadi kotor gini mam Jadi kayak garis-garis gitu Akhirnya ini aku beli wallpaper yang motif kayu Biar jadi estetik gitu ya mam Tapi ini estetiknya low budget aja ya Oh rap-popo lah Yang penting hatiku happy ya kan Ini aku lap dulu Aku bersihkan lagi minyak-minyaknya ya mam Biar bisa nempel ya Wallpapernya ini sebenarnya udah dateng sebulan yang lalu nih mam Cuma belum sempet pasangnya Dan juga masih bingung Bisa rapi gak ya Ini aku coba Siapa tau rapi ya Ini aku singkir-singkirkan dulu Aku lap-lap lagi ya mam Tembok dapurku ini cuma aku tutup pakai wall of foam ya mam Cuma biar kelihatan bersih gitu Nah ini lanjut Aku tempelkan ujungnya sedikit Terus aku lap ya Lagi tarik sedikit Aku ratakan lap lagi Tarik sedikit Jadi harus pelan-pelan bertahap ya Tarik sedikit Tarik sedikit lap Tarik sedikit lap gitu ya teman-teman Sambil dicek-cek Jangan sampai ada yang menggelembung Atau terlipat ya teman-teman Nah ini aku Caranya gitu terus Sampai ke ujung meja Nah ini tuh sudah sampai di pucuk Itu agak susah Ini aku minta tolong Pak Martin ya Untuk pegangin jadinya Biar enak aku ngelapnya ya teman-teman Karena kalau enggak itu Ganjel gitu loh Jadinya enggak rapi Nah ini dipegangin jadinya enak Tinggal gosok ya Jadinya rapi Nah ini untuk ujungnya Aku ukur dulu Perlu seberapa Setelah itu Aku balik Baru aku potong Sesuai garis Belakangnya itu ya Kan ada tandanya Jadi kita lebih mudah untuk garisnya Untuk potongnya maksudnya Ini aku langsung potong Nah ini langsung tarik Pasang sampai ujung ya Ini aku tarik semuanya Biar lepas Biar enggak ganggu ya Kita singkirkan dulu Nah ratakan dulu Rapikan dulu Semua permukaannya Nah setelah itu tinggal Tugas selanjutnya Untuk yang tekukannya itu ya teman-teman Biar rapi Harus dipaskan ya Ini aku potong dulu segitiga ya Nah setelah itu Baru dilipat deh Lanjut kita lap Lanjut berikutnya Sebelah depannya juga sama Ini tinggal dirapikan Tinggal kita lap-lap Semuanya Dari ujung sampai ujung Biar rapi Ternyata Lumayan rapi ya kan teman-teman Walaupun penuh perjuangan loh Ini harus pelan-pelan Bener Beneran Ini harus pelan-pelan Lanjut ini aku rapikan Tugukan ke dalam Laci lemari ya Biar rapi ya Ini aku masukkan Yang ada sisa-sisa Aku potong Pakai cutter Nah Kan Biar jadi rapi ya teman-teman Nah ini lanjut lagi Ke area yang belakang Yang belum ketutup Itu aku Tadi udah ukur teman-teman Jadi ini Aku pakenya Separuh dari Wallpapernya ya Karena kan Belakang itu Cuma sedikit sisanya Nah ini aku paskan Nah ini aku paskan dulu Ini tuh lebih susah Daripada yang pertama Teman-teman Karena dia kan sedikit Dan juga ada Kayu yang ke atas Itu ya Tapi gak apa-apa Ini harus pelan-pelan Harus telaten ya Sama seperti yang awal tadi Ini tarik sedikit Aku benerin Tarik sedikit Aku benerin ya Langsung Ini lap-lap Biar rapi Biar gak ada Lekukan-lekukan ya Nah ini tinggal Atasnya dirapikan Nah ini tuh Tinggal sedikit lagi ya Teman-teman Nah ini Aku lap lagi Aku benerin Kalau ada yang Lembung ya Ini akhirnya Sampai ke ujung Aduh Ini tuh udah Keringatan Lanjut Ini aku balik-balikin Tadi ya Karena tadi kan Mengganggu nih Mengganggu pergirakan Nah sudah selesai Aku balikin lagi Menurut kalian Bagaimana teman-teman Lumayan kan Paling tidak Untuk sementara Bisa menutupi Nuda-nuda yang ada ya Lanjut ini Aku tata kembali Semuanya Oke Terima kasih teman-teman Sudah diikutin Video hari ini Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Jika teman-teman Ada yang mau Makeover meja dapur ya Yang tentunya Low budget Bagi teman-teman Yang mau Ikutan beli Wallpaper ini Nanti linknya Aku taruh di description box ya Oke Sudah selesai Sekarang Waktunya Bumartin laya-laya Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.